...lanjuti SKB 4 Menteri. SKB 4 Menteri dan disitu diserahkan ke daerah masing-masing untuk menatur yang memang secara langsung tahu kondisi daerah masing-masing. Nah kami, diujur aja dengan SKB 4 Menteri itu sudah dilanjuti melalui serata darang dan sekaligus pedoman. Pedoman yang itu adalah di masa transisi 1 Januari sampai Maret itu kita akan pasang dulu untuk 50% tetap berkata. Tetap muka 50% yang 50% virtual. Jadi tidak ada jam serahat kantin tutup. Jadi itu yang kita lakukan sesuai dengan juknis yang sudah kita turunkan ke sekolah-sekolah. Nanti lebih jelasnya nanti silahkan nanti kamu berikan juknisnya seperti apa. Nah ketika dari masa transisi 2 bulan itu ternyata mudah-mudahan Mas Tungkari tidak ada permasalahan. di bulan April kita langsung tetap muka penuh. Dengan dengan salah satu syarat adalah protokol kesehatan yang memang betul-betul. Satu ada sarana cuci tangan, sabun. Dua ensign tersar masing-masing anak akan diberikan. Yang ketiga masker dan sekaligus jarak. Tidak ada kantin. Tidak ada istilah. Kita sudah berikan melangkuk pernyataan dari kepada orang tua pada komite dan sekaligus surat pernyataan kepala sekolah kesanggupannya untuk melakukan proses pembelajaran tetap muka. Dalam pedoman kita sudah format sudah kita buat satu adalah pernyataan orang tua kesanggupan pernyataan orang tua untuk menyerahkan anaknya tetap muka bersedia. Kedua komite ketiga kepala sekolah kesanggupannya untuk melakukan pelayanan proses pembelajaran tetap muka. Sudah lengkap semuanya. Nah ketika itu nanti keberatan orang tuanya sekolah mana yang keberatan orang tuanya berapa yang keberatan nah ini kita lakukan bentuk warian keberatan. selamat menikmati.